assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas eh selamat jumpa dulu ya bersama raja bodol kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengolah film ronsen plastik ronsen sama ini bekas keyboard komputer ya bekas keyboard komputer dan film ronsen namun sebelumnya kita coba timbang dulu ada berapa banyak kayak ini plastik ini kita potong-potong dulu halus-halus baru nanti kita masukkan di dalam nitrit asid namun kita timbang dulu ya agar kita bisa ngecak apa itu ngecak mengetahui berapakah hasil yang didapatkan di dalam satu kilo untuk menjadi acuan jika kita mendapatkan barang beginian itulah pentingnya dan yang baru apa baru masuk ke channel raja bodol sebelumnya jangan lupa ya di ini subscribe dong ya subscribe jika ingin memiliki banyak pahala jangan lupa di share dong sama orang-orang temen-temen teman-temen yang ingin mengetahui cara sederhana mengolah terak dari plastik ronsen dan plastik keyboard komputer gitu sobat-sobatku dan cara ini cara yang paling termudah cara termudah mau bilang sempurna sih enggak tapi yang penting untuk pemula bisa mendapatkan perak semoga ya semoga bisa mendapatkan perak oke ini cara sederhana sekali siapapun pasti bisa gitu sobat-sobatku siapapun pasti bisa mengerjakan beginian karena cara ini cara termudah siapapun pasti bisa masih ada yang selip-selip kayaknya timbangannya mana tunggu masih ada yang nyelip nggak lumayan kan dikit-dikit eh udah ya sekarang coba kita timbang berapa kilo yang akan kita lebur 10 kilo 10 kilo lebih dikit lah ya oke 10 kilo lebih dikit ya sobat-sobat kita lanjut kita siapkan bak kita siapkan bak lalu kita berikan nitrit asid oke sobat oke sobat nitrit one nitrit mas sekarang kita siapkan nitrit ada balok nggak ya eh kita siapkan bambu aja buat ini jadi kapan ini kan kita bisa bisa kita goyang-goyang masukin nitrit kita masukkan nitrit atau HNO3 lagi-lagi penuhin aja satu teko kisaran 2 liter kalau nggak salah kalau kurang kita tambah lagi asam enggak 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 tambah lagi kurang nggak ya tambah setengah aja ya up ya deketin sini ini enggak itu coba kita tuang pelan-pelan bagaimana hasilnya ya 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 tadi Abra berubah warna dia harus diaduk-aduk begini kalau enggak dia saling saling menutupi Oh jangan di situ enggak hmm air kelupas nanti airnya ini kita saring kita saring airnya eh saring iya nanti disaring ada yang saling niban masih ada hitam hitungnya itu berarti belum ini belum optimal optimal dia jika warna plastiknya itu udah terang selamat menikmati nah terus sobat kita siapkan baskom untuk kita untuk meniriskan ya nah dikinin aja jadi sekiranya dirasa cukup kita ambil nah kita tiriskan sini kita diberdiri in yes hati-hati cipret dan situ oh gitu caranya begitu seterusnya jika dirasa udah cukup kita tiriskan nanti setelah tiris kita masuk ke pembilasan um oh 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 oke oh 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 daunnya buang airnya kita pindahin ke bak itu tuan-tuan ya ini berdua selamat menikmati Oh iya bener-bener apa terbakar lalu itu masukin ke sini ini semua masukin ke sini untuk dibilas iya juangin aja ya taruh semprot dulu ya sini yang deket sudah taruhin tuang ini juga semuanya oke itu air bilas eh apa tuang sini deh terus-terus itu terus saya nanti disarik aku masuk plastiknya terus-terus 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 pulang-pulang sekretan gue nambil air selamat menikmati sekarang kita saring kain jepitan jepitan kain ya tuang sini pelan-pelan pelan-pelan ini kita adakan penyaringan lalu nanti kita tes dulu ya ada peraknya tidak ya semoga ada jika tidak jika zong sudah nasib namun sebelumnya jangan lupa ya ngopi dan sebatang udut itu penting juga sih ya nggak stress gitu sobatku kita pending dulu karena ini ajan itu juga perlu penting oke kita siapkan air garam ini air garam kira-kira garamnya setengah kilo sekarang kita tes dulu ya apakah ada peraknya sekitar aja oh iya ada ada peraknya ya coba kita aduk selamat menikmati 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 coba agak sedikit halus ya coba kita tambahin asam sulfat ya Oh kita tambahkan asam sulfat coba kita tes ambil sedikit lalu kita tambahkan asam sulfat dikit ya dikit aja ini sudah kita tambahkan asam sulfat kita pengen lihat reaksinya ya kita taburin air garam bangkusan pakai air garam atau HCL kita malisa nah ini dia juga sedikit gede-gede hasilnya hasilnya bagus nih kalau gini nih tambahkan asam sulfat sedikit berarti ini biar hasilnya seperti ini oke udah gitu aja sekarang kita tambahkan asam sulfat ya biar hasilnya sedikit ini kita aduk-aduk dulu agar rendapannya bagus kita pindahkan ke wadah yang lain kita pindahkan ke wadah ini ya ada ini enggak gayung apa kayu kayu ya apa aja apa aja buat nyerok kita siapa itu ya buang aja kita siap berikan garam oke kita salin ke sini dulu biar jika terjadi endapan dia enak gitu enggak perlu disaring udah satunya taruh disitu lanjut dikit habis anum tubi 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 penyakit t tubi 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 tuang dah udah tinggal dikit dikit pelan-pelan oke sekarang saatnya kita berikan garam nah seperti itu reaksinya setelahnya kita aduk-aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita tuang aja sini udah sekalian dia saring sama ini juga kita coba kita tes lagi masih keluar buih enggak udah enggak ya dan ini hasil hendapannya langsung turun dia ya turun kita panasin kayak tahu kembang tahu o ik Terima kasih. Ini nama kita ini aja. Kita saring. Mana kainnya? Itu. Kita saring aja. 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 Kita saring. Kita saring. Kita saring. Kita saring aja. Kita saring aja. Kita saring aja. Kita saring aja. nanti setelah habis ini air panas sama ini kita taruh kita saring lalu kita peras kita taruh kita taruh masukan kita taruh kita taruh kita taruh Lihatnya Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan soda api sambil kita panaskan. Terima kasih. Jika sudah cukup panas kita matikan. Setelah dirasa cukup, kita berikan gula pasir secukupnya. Kurang kita tambah lagi dikit. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti kita bilas pakai air panas. Masuk panas? Oke, saatnya kita berikan sedikit panas. Kita aduk-aduk. Tunggu ada apa? Kita berikan air panas yang banyak deh. Sekalian bilas. Begitu. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton.